Jangan ingin diperlakukan spesial, jangan ingin dihargai, pokoknya makin ingin dihargai makin sering sakit hati, aslinya kita kan gak berharga adilin, kenapa kita dihargai orang, jawab Karena Allah menutupi aib, dosa, kesalahan dan kekurangan kita, kenapa A'agim duduk disini dan didengar, jawab Karena Allah menutupi dosa dan aib Abdullah Gimnastiyah, kalau dibuka bagaimana Bubah, dulu aja halal dibuka gempar ya, sah menurut agama, sah menurut negara, tetap ngera rambak emak mati Padahal dia punya suami, kenapa mikirin suaminya, orang Hadirin Aslinya ya, kita tuh gak pantas dihargai Hanya karena Allah menutupi saja yang membuat dihargai Solat gak husu, sedekah kopet, ngaji gak bisa, giliran ngaji juga gak bener, giliran bener gak ngerti artinya, giliran ngerti gak diamalkan Beramalkan, beramal gak ikhlas, mata berjina, pikiran kotor, harta belum tahu, dari awal sampai akhir dosa semua Tapi orang lain tidak ada yang tahu Coba kalau, ini banyak dosa tidak sih Kalau satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung Mata penuh belatung, mulut penuh belatung Pantas tidak dihargai? Tidak Jadi kalau ada orang yang menghargai, jangan kebawa oleh penghormatan orang Orang menghargai Hadirin sekalian Inilah karyawan terbaik Yang berhak mendapatkan predikat karyawan teladan Hati-hati tuh Langsung kita buka aid kita oleh hati sendiri Ya Allah, engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya Insya Allah merunduk tuh A'a boleh cerita pengalaman Dulu ya, jaman A'a seleb 2005 kesana ya Kan ada babak-babaknya ya 90-96, taruh tohid awal Ini, 97-2006 Itu daruh tohid berubah jadi daruh duit Ya, selebritis 2007-2013 itu babak belur Ya, mudah-mudahan sekarang sudah babak benar tawhidnya Dulu waktu jaman populer, diuji popularitas tuh ya Suatu saat diundang ceramah Di kantor wali kota Datang naik motor Ah, ini contoh yang kurang baik Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya Di stop tuh oleh hansip Stop Kalau mau parkir motor disana Hansipnya sudah sepuh Lempong aja Pakir di sana Karena merasa orang penting Langsung dibuka helm Kelak aja Tuh disana parkirnya Ternyata dia tidak tahu Tadinya pas dibuka helm Oh, silahkan Nah, ngerti itu Diditu parkirnya Pak Saya Abdullah Gimnastir Ek Abdullah Ek Abdul Rahman Parkir motor Diditu Itu mah diatur Allah Begitulah Kalau orang sok penting Nah, kita kadang-kadang sok merasa penting Sok merasa Berjasa Sok merasa populer Sok merasa orang Ah, itu penyakit Yang membuat kita gak pernah bahagia Sok merasa paling pinter Sok merasa paling berpengalaman Sok merasa paling Kalau udah ngangkat-ngangkat terus diri Pasti orang dibikin enek oleh Allah Ya, contohnya yang pernah dibahas kemarin itu Bu, kalau suami bicara gini Bagaimana perasaan ibu Eh, istriku Saya nih suamimu Itu tahu Ijab kabulnya kan barengan Saya Yang membanting-banting tulang Ini rumah saya yang belikan Kalian bisa jalan ke sana-sini Itu biayanya dari saya Itu makan rewog yang tiap saya yang keluarkan Dempul alis mata palsu Dan bulu hidung palsu Saya yang siapkan Gimana perasaannya bu Kalau suami ngomong gitu Jadi bahagia atau jadi enek bu Jawab Enek Jadi makin seneng atau makin sebel Yang jelas bu pakai penjiwaan Seneng atau sebel Enak atau enek Tuh, denger pak Kami juga sama bu Kalau ibu ngomong Apalagi mama pak Eh, atas weh Jangan hadirin Makin ingin dihargai Makin perihati ini Jelas Orang yang miskin maunya diberi Orang yang punya maunya memberi Orang yang ingin dihargai Itu orang yang tidak punya harga diri Orang yang bisa menghargai Itulah orang yang berharga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!